Nah guys kita kan mau nambahin handle begini nih di bagian belakang baris ketiga ya Jadi untuk baris ketiga ini kan belum dapet Dari bawaannya masih bolong begini ya cuman ditutupin pin dua pin begini Nah nanti rencana kita akan pasang handlenya biar dapet sama kayak yang depannya Seperti ini ya guys Oke caranya tinggal di puter aja ini Sorry sampai habis Kita puter Jadi dia ini semacam baut lagi ya cuman model-model pin gini Jadi ini udah PNP Oke Nah guys udah kebuka ya Jadi ini udah ada lubangnya guys Nggak perlu dicari lagi Nggak perlu ngelubang-lubangin lagi Tinggal pasang aja Satu lagi Kita buka juga Oke sudah kebuka nih guys Nah nanti kita tinggal pasang aja ini Nggak sebelum dipasang Kita buka dulu ininya Koper ininya Biar bautnya masuk dari dalam sini guys Nah ini posisi sudah kebuka ya guys Jadi si bautnya ini nanti masuk ke sini Oke guys Tadi sorry gue skip videonya Karena gue repot Megang handphone ya sambil pasang Nah ini hasil terpasangnya ya di Baris ketiga Ini kuat juga guys Karena bautnya dalem banget Cuman yang ngebedainnya sama yang Ori Ini kan dari bahannya aja Kalau Ori lebih Enak lah Lebih bagus nih bahannya Kalau ini kan yang murah Sekitar 14 ribuan Harganya Nah kalian kalau misalkan mau beli Yang Ori Harganya sekitar 50-70 ribuan lah ya Ini gue pasangin di jok belakang Alasannya karena Sesekali sih dipakai Ini bagian belakang Jadi kalau misalkan ada penumpang Takut keguncang-guncang Atau pengen pegangan Kan bisa ke atas sini guys Lebih enak gitu Kalau ada pegangan Soalnya dari bawaan Mobilnya kan emang belum dapet Beginian Nah terus yang bagian depan guys Gue juga udah pasangin juga Ini guys Nah ini alasan gue pasang yang di depan itu Kalau misalkan Mobil lagi ada guncangan Lagi di jalan Nah gue bisa Pegangan deh tangan kesini Terus Kalau lagi nyuci Atap Tintu buka Nanti gue pegangan kesini juga Ngebantu juga nih guys Makanya gue pasang ya Jadi ini sekarang di Apansa gue Udah lengkap Di bagian supir Terus di Sebelahnya Jok tengah Sama belakang Udah lengkap semua guys Oke Nah oke gitu aja sih guys Video singkat dari gue ya Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian yang Misalkan mau pasang juga Bisa cari barangnya Di toko online Atau spare part Harganya murah Kalau cuma 14.000 Oke guys Jangan lupa subscribe video gue Kalian boleh Jempolnya ke atas Jika kalian suka Ke bawah juga gak apa-apa Jangan lupa Subscribe ya Biar gue bisa bikin Semangat video Untuk bikin video terus guys Oke gitu aja Terima kasih sudah menonton Ehm Terima kasih sudah menonton